Banyak yang berpendapat jika rakernas PDIP yang terbaru di 2024 ini hanyalah omon-omon saja. Mereka nggak serius mau oposisi. Bahkan dicurigai masih takut. Sama Jokowi. Nih jawaban dari Ibu Mega saat beliau ditanya tentang oposisi atau nggak. Jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut lalu apa ya. Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama. Nah disitu beliau kan bilang kalau Indonesia ini bentuk apa ya. Kalau kita bilang itu perwakilannya itu parlementer. Sehingga tidak mengenal apa yang disebut sebagai oposisi dan koalisi. Adanya kerjasama. Kalau nggak kerjasama di dalam ya artinya nggak bersama-sama. Nah saya ikut tambah bingung karenanya. Saya sudah katakan bahwa memang nggak mungkin oposisi. Tetapi orang-orang nampaknya mereka ini oposisi karena selama ini tingkah polanya ini tingkah pola. Satu pihak yang beroposisi dengan pemerintahan. Walaupun mereka ini masih ada dalam pemerintahan. Bahkan beberapa menteri dari PDIP ini diperkenalkan secara penuh kebanggaan. Dan mengapa saya membuat konten ini? Karena pengamat-pengamat politik ini pun mulai sudah bertingkah seperti politikus. Lain di mulut, lain di hati. Mereka ini sepertinya takut kalau menerjemahkan apa yang terjadi secara lugas. Dan mengapa saya sekarang ini ingin mengatakan bahwa partai PDIP ini kalau band itu seperti... Mungkin namanya bukan PDIP tapi Megawati and Friends. Karena semua-mua harus menunggu titah dan perintah dari Bu Ketum. Ampun lebu dalam botan membuli. Tapi GK Hanani pun seperti itu. Saya melihat bahwa PDIP ini itu akan sulit akur sama Pak Jokowi karena masih sakit hati. Mereka ini merasa bahwa kekeluargaan yang selama ini diberikan itu dikhianati senepikian itu saja. Padahal kita tahu bahwa Mas Anies pun ini pernah bilang sebagai seorang pejabat publik dan politisi kita nggak boleh baperan. Kenapa kok mengutip Mas Anies? Karena di konten Bang Revli Harun ini katanya Mas Anies bakal diusung oleh PDIP jadi calon gubernur DKI Jakarta. DKI sih. Makin absurd kan? Isinya Rakernas ini itu nggak ada ketegasan untuk oposisi. Tapi sindir sana, sindir sini. Dan nggak ada satu langkah yang merupakan sebuah antisipasi atau sebuah akibat dari apa yang terjadi. Misalkan, dengan ini kami menarik menteri-menteri. Nah, seperti itu tuh yang diharapkan mungkin oleh sebagian besar orang jika memang melihat orang sakit hati. Tapi seharusnya kita tahu kan bahwa semua ini tuh ya gara-gara kesalahan Bumega sendiri yang tidak merestui adanya Prabowo Ganjar. Kalau ternyata ini terjadi, nah kita akan lihat deh kartunya nanti. Saya juga masih melihat bahwa apa yang terjadi di setiap Rakernas, PDIP, ini adalah ajang pengkultusan almarhum Presiden Soekarno. Saya katakan lagi, almarhum Presiden Soekarno. Belionya sudah nggak ada, mungkin saja nggak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan oleh ya orang-orang yang melakukan ini, mungkin saja. Dan mungkin beliau akan bertanya, emangnya Soekarno ini milik Indonesia? Atau milik PDIP? Atau lebih mengerucut lagi, milik Bumega, Mbak Puan, dan Mas Prananda? Apakah betul seperti itu? Karena selalu dan selalu yang digunakan adalah narasi tentang Soekarnoisme dan Wong Cilik yang kalau menurut saya ya itu bagus di jamannya. Tapi sepertinya kayak pakai baju tahun 70-an di zaman sekarang, kecuali kalau cosplay ya. Dan ini terlihat banget kalau Bumega itu sepertinya tuh masih enggan lengser. Ini terbukti di akhirnya, akhir dari Rakernas ini, Mbak Puan itu mengatakan bahwa mayoritas PDIP, atau mungkin kita bilang semua ya, itu menginginkan Bumega ini masih menjadi ketum untuk periode 2025 hingga 2030. Yang ini Rakernya juga belum ada lagi gitu loh, masih tahun depan, tapi sudah didului dengan hal yang sedemikian. Tapi di lain pihak, Bumega ini berkelakar. Kalau enakan jadi Mbak Puan, bisa jalan-jalan ke luar negeri daripada harus jaga kandang. Nah ini kan jadi satu hal yang, apakah mungkin di sini Bumega itu maunya kayak dicalonkan, tapi terus belionya ini menolak gitu loh. Enggak, mendingan Mbak Puan saja. Ya jika demikian, saya sih ikut happy. Karena memang sudah selayaknya, Mbak Puan ini menggantikan Bumega sebagai ketum dari PDIP. Saya juga melihat banget kalau Bumega ini, itu tuh sudah mulai sepuh. Kalau beliau pidato itu, memang terlihat ya kecerdasan beliau, wawasannya, kaliber beliau yang pernah menjadi presiden RI. Tapi saya itu tuh deg-degan, takut kalau beliau nanti itu tuh ngomong sesuatu yang ya membuat orang tersinggung gitu loh. Kayak kalau kita dengerin yang kita itu ngobrol sama seseorang, sedangkan beliau ini sudah cukup sepuh yang ya orang yang sepuh seringnya, biasanya. Itu sulit untuk mengontrol emosinya. Dan ini terlihat saat kalau menurut saya pribadi, beliau ini kelepasan saat bicara kalau Bu Tri Risma Harini ini cengeng, menteri yang cengeng. Ini kalau menurut saya agak kebablasan ngonton lho Bu. Ini jenengan itu harusnya nggak mengucapkan kata seperti itu di tempat yang umum dan terus kemudian dikutip oleh banyak channel Youtube. Saya kira ya Bu Risma ini adalah satu karakter yang memang berbeda, yang sama seperti Ahok. Apakah kita akan mau kalau kita bilang Ahok ini temperamental kan? Saya pikir nggak seperti itu. Pasti ada sebuah konteks mengapa beliau melakukan itu tadi. Nah ini yang saya takutkan. Hal-hal yang terus kemudian diucapkan. Mungkin saja ini adalah sebuah kelakar. Tentu saja nggak ada di skrip pidatonya. Tapi melukai seseorang. Dan jika ini melukai seseorang sekelas presiden, ya seperti inilah yang terus kemudian terjadi. Mau nggak mau, kita harus hadapi. Saya juga menyesalkan saat beliau nih tonton videonya. Aku bilang, enak aja. Ya dong, gue mainin dulu dong. Beliau itu mengatakan bahwa orang-orang menunggu mau oposisi atau nggak. Nah beliau ini ya semua orang tahu kalau beliau ini memang tidak ingin langsung mengatakan sesuatu karena hitung-hitungan politiknya harus jelas. Dan ini semua orang sudah tahu. Tapi saat beliau terus mengatakan, ya gue mainin dulu itu kan sesuatu yang... Maksudnya beliau ini ketua umum dari partai termasuk yang tertua, terbesar, terkaya. Dan blunder-blunder seperti ini yang kalau menurut saya memakan korban kayak Mas Ganjar gitu loh. Maka nggak ada yang salah dengan PDIP jika mereka melakukan sesuatu yang... Coba kita lihat. Harus dilakukan atau nggak? Melupakan masa lalu yang buruk-buruk, stop mendendam, dan melakukan regenerasi sekarang juga. Kalau kita lihat prakernas ini, isinya itu kayak eyang-eyang semuanya duduk di sana gitu. Kecuali ya mungkin Burisma, Ahok, ada Pak HT jadi tamu di sana. Tapi selebihnya itu kayak eyang-eyang sepuh-sepuh semua gitu, duduk di situ. Nah sedangkan ini tuh 2024 menuju Indonesia emas. Yang mana kalau kita datang ke kantor BUMN, apalagi perusahaan swasta, yang mayoritas ini diisi oleh petinggi-petinggi yang usianya milenial, dan para staff mereka yang genzi, yang melek teknologi. Dan saya yakin sekali, mereka ini, kalaupun mereka nggak punya duit, nggak mau disebut Wong Cili. Saya kira narasi ini harus diperbaiki. Dan PDIP tidak bisa seperti ini lagi. Sudah cukup blunder politik yang kemarin terjadi. Jangan sampai pilkada nanti akan terulang hal-hal yang tidak diinginkan. Semua-mua harus bumega. Keputusan akan oposisi atau nggak bumega lagi. Saya pikir ini harus sangat diperhatikan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari nih, sebutan mereka untuk orang-orang di bawah ya, akar rumput yang bisa saja mereka ini sudah nggak mendukung lagi. Atau kalau nggak, pengen merubah dan merombak rumah mereka tanpa persetujuan orang yang seharusnya dituakan di rumah ini tadi. Ini semua bisa dihalangi dengan segera mendapuk Mbak Puan sebagai ketua umum. Mbak Puan yang seorang Gen X ini seharusnya bisa menjadi jembatan sebelum gapnya ini terlalu jauh. Antara generasi baby boomers dan milenial, tidak terjadi regenerasi yang maksimal. Dan ini terlihat dari Mbak Puan yang juga gagal. Digadang-gadang jadi capres kemarin ini. Dan perihal itu diamini dari konten Alifur Rahman, nonton Sewer TV, yang dia ini mengaku dipanggil oleh Jokowi di tahun 2021. Yang mengatakan bahwa Mbak Puan ini ditakutkan nggak akan bisa membendung kekuatan Anies Baswedan. Jika memang harus terpaksa diajukan, maka akan sulit untuk melawannya. Dan untuk itu Gajar Pranowo harus didorong di sini. Dan terjadilah kemunculan kubu antara Mbak Puan dan Ganjaris saat itu. Tapi ya, seperti yang sudah diduga oleh semua orang, ternyata apa yang terjadi di bawah ini percuma. Jika ternyata Ibu Mega di atas sana, itu tidak menurunkan suara dan menurunkan firmannya. Apapun itu, sebagai seorang dewi di kayangan sana. Jadi ini akan percuma. Dan saat terus kemudian, Ibu Mega tidak merestui duet antara Prabowo dan Ganjar, maka yang terjadi adalah kekisruan yang sampai saat ini, kita masih merasakannya. Saya yakin sekali, kalau Pak Jokowi itu sebenarnya nggak pengen menjadikan Mas Samsul, ini jadi wakil presiden, sudah kepepet, mau gimana lagi. Karena memang hanya itu satu-satunya cara, megerus kekuatan Anies Baswedan. Dan berhasil dilakukannya. Kita tahu kok, kalau mereka ini masih sakit hati. Tapi masih nunggu momen. Dan takut jika melakukan sebuah blunder politik lagi, maka bisa-bisa PDIP ini akan dihabisi oleh lawan politiknya. Kita tahu bahwa di Sumatera Utara akan berlaga antara Bobi yang diusung oleh Gerindra, dan entah Ahok atau siapapun yang akan diusung untuk di Medan sana. Yang saya katakan dari awal, kalau Ahok harus melawan Bobi di Medan, saya pikir kansnya akan sangat kecil. Dan hal-hal seperti ini, hal-hal yang mikro, ini harus segera disadari dan disikapi oleh PDIP sebelum terlambat. Sekali lagi, ingin saya katakan bahwa ini adalah tahun 2024. Ini bukanlah 1998, di mana narasi Wong Chilip, akar rumput, tegak lurus, ini masih bisa digunakan. Bahkan Samsul sendiri, ini memelesetkan petugas partai, menjadi petugas parti, dan mengeluarkan lini clothingnya, pakaiannya. Politik ini sudah nggak seperti dulu lagi. Dan ini sudah terbukti juga, dengan narasi gemau yang memenangkan pemilu 2024 kemarin ini. Maka masih tersisa sekitar beberapa bulan terakhir, untuk berbenah dan melakukan perubahan secara menyeluruh. Sebelum nanti akhir ya, Pilkada juga PDIP, tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya yakin di dalam hatinya, terbersih ketakutan yang besar, tentang pendukung di daerah, apakah masih tetap mendukung, atau sudah berpindah ke hati Pak Jokowi. Dan tidak menyatakan oposisi, sebenarnya adalah bahasa yang lain, yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih ingin, berdiskusi dan berbicara dengan Jokowi, dan mengakhiri perseteruan, yang seharusnya tidak perlu untuk terjadi. Seharusnya Bumega dan Mbak Puan ini bisa bermain cantik, jadi good cop and bad cop. Tapi kapan ya, ibu ini mau mendengar, dan mulai untuk mempertimbangkan mundur, dan nggak segampang itu percaya dengan orang-orang di sekitarnya, yang berusaha mengelulukan, hanya karena mereka nggak mau, bundi-bundi rupiah yang biasa mereka dapatkan. Ini diganggu oleh generasi-generasi setelahnya. Semoga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, segera menemukan bentuk barunya, tetap setia dengan bentuknya sebagai partai kader, tapi mungkin bisa lebih fleksibel, untuk mengikuti perkembangan zaman nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.